Destinasi wisata Bangsling Underwater yang eksotis, juga dengan rumah apung, serta keindahan di dalam laut. Pernahkah Anda bermimpi berlibur di suatu tempat, yang menawarkan kombinasi unik dari rumah apung yang memikat, keindahan laut yang menakjubkan, serta hidangan kuliner khas yang lezat? Destinasi wisata Bangsling Underwater adalah jawabannya, terletak di Desa Bangsling Kecamatan Wom Sorejo, Banyuwangi. Destinasi ini menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan untuk para pengunjung. Rumah apung yang mempesona, di destinasi ini dikenal dengan rumah apungnya yang menakjubkan. Terapung di atas air biru yang tenang, rumah-rumah apung ini memberikan akomodasi yang unik dan romantis. Dengan pemandangan laut yang menakjubkan dan keceriaan warna-warni terumbu karang, Anda akan merasa seperti tengah berada di surga. Keindahan laut dan terumbu karang, serta pantai pasir putih yang indah, dan air laut yang jernih adalah daya tarik utama destinasi ini. Para pengunjung dapat melakukan snorkeling, atau menyelam di sekitar terumbu karang yang subur, untuk menyaksikan keindahan bawah laut yang menakjubkan. Terumbu karang ini adalah rumah bagi berbagai spesies ikan tropis yang berwarna-warni. Anda dapat tinggal bersama keluarga dan penduduk setempat serta merasakan keramahan mereka. Ini adalah cara yang sempurna untuk merasakan budaya lokal dan menjalin kenangan yang tak terlupakan. Jika Anda mencari destinasi liburan yang menawarkan pengalaman unik dengan rumah apung, keindahan laut, kuliner khas, dan homestay yang hangat, Bangsling Underwater adalah tempat yang sempurna. Jangan ragu untuk menjadikan destinasi ini sebagai pilihan liburan Anda berikutnya. Kalau untuk wisata Bangsling Underwater ini, kita menyuguhkan tentang edukasi dan konservasi yang ada di Bangsling Underwater, termasuk tentang terumbu karang edukasi. Tapi kalau wahana-wahana yang ada di Bangsling ini kita banyak sih, terutama diving, snorkeling, kanu, pedal, dan banana boot juga ada, ada glass bottom. Jadi itu yang kita subuhkan kepada pengunjung yang datang ke Bangsling Underwater. Jadi kita bukan hanya sekedar melewati wahana-wahana yang ada di Bangsling Underwater, kita juga fokus kepada edukasi, edukasi tentang lingkungan, yaitu tentang karang, tentang lingkungan, yaitu tentang pemanfaatan limbah, limbah sampah yang ada di laut. Jadi hal-hal seperti itu yang kita upayakan untuk mengedukasi para pengunjung yang ada di Bangsling Underwater. Robby Yulianto melaporkan dari Banyuwangi.